Layanan Angkutan Umum Kota Semarang atau Bus Teran Semarang Selasa pagi diterapkan Bus Teran Semarang dalam menunjang aktivitas santri yang hendak memperingati hari santri di kota Semarang 8 koridor yang ada di kota Semarang diwajibkan memberikan tarif khusus sebesar 1000 rupiah untuk santri yang beraktivitas pada pukul 6 pagi hingga 8 pagi tadi Selain memberikan tarif khusus tersebut, seluruh awak angkutan dari Bus Teran Semarang juga memakai sarung dan baju koko untuk memperingati hari santri yang sudah disahkan oleh pemerintah Indonesia Tarifnya kami beri tarif 1000 rupiah, jadi bukan lagi tarif umum, tapi untuk tadi pagi, khususnya tadi pagi mulai jam setengah 6 sampai dengan jam setengah 8 pagi Untuk teman-teman atau pengguna layanan yang menggunakan bagian muslim, kami berikan tarif khusus 1000 rupiah Karena kami tahu tadi pagi banyak sekali mobilitas dari pesantren-pesantren, dari santri-santri ini untuk mengikuti kegiatan, peringatan dari santri ini Entah pacaran, dari balik kota, dari gubernuran, atau di beberapa tempat, tadi pagi sangat lotnya dari santri-santriwan atau santri mati ini banyak sekali Jadi itu motivasi kami untuk memberikan tarif khusus untuk teman-teman ini menuju dan setelah acara pun masjid kami Hari santri yang jatuh pada tanggal 22 Oktober ini, selain diperingati dengan melakukan upacara di beberapa perkantoran Seluruh layanan umum dan pekerja yang berhubungan dengan masyarakat juga memakai pakaian muslim dalam beraktivitas untuk melayani masyarakat Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan